PEMBICARA 1 Kunjungan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Pansel dalam menyeleksi para calon pimpinan KPK. Ketua Pansel, Destri Damayanti mengapresiasi bantuan KPK dalam menyeleksi para calon pimpinan KPK, termasuk menelusuri rekam jejak setiap calon yang mendaftar. Menurut Destri, ada rekomendasi dari KPK terkait kriteria para calon pimpinan KPK. Jadi sebenarnya kunjungan kami ke KPK ini, kami juga terima kasih kepada Pak Uti dengan jajaran pimpinannya yang sudah menemukan kami. Dan sebenarnya kunjungan kami ke KPK ini adalah dalam rangka satu rangkaian kami, kunjungan dari tim Pansel ke para stakeholder, untuk bisa menjaring atau bisa menemukan calon-calon pimpinan KPK yang tentunya akan kita harangkan terbaik untuk periode 2015-2019. Sementara itu pelaksana tugas Ketua KPK Taufiku Rahman Ruki mengatakan, ada 17 rekomendasi terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon yang disampaikan KPK kepada Pansel. Yang dilakukan oleh pimpinan KPK telah kami sampaikan kepada panitia seleksi yang menyambut masalah 17 kompetensi, maaf bukan pimpinan, 17 kompetensi yang harus dimiliki oleh pimpinan KPK. Tentunya bukan orang, kalau orang punya 17 kompetensi itu sudah bukan manusia super itu. Tapi harapannya bahwa kelima pimpinan secara kolegyal, nanti mereka akan memiliki 17 kompetensi yang memang diperlukan untuk melihat KPK ini ke depan. Tak hanya KPK yang disambangi Pansel, Senin kemarin Pansel juga bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Mabespori. Kepada Kapolri, Pansel meminta bantuannya untuk menelusuri rekam jejak para calon pimpinan KPK yang mendaftar. Dari Jakarta, adik Tata Permana melaporkan.